Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Fikri Dibwa Sambasri NIM A11 2018 11357 Dari kelompok A11 4418 Kali ini saya akan mereview codingan saya Yang berjudul Kalkulator Sederhana dan Array 2 Dimensi Tentang judul buku dan deskripsi Yang pertama kita akan membahas tentang Kalkulator Sederhana milik saya sendiri Ini adalah tampilan dari hasil codingan saya Ini sangat sederhana tidak ada CSS nya Oke saya akan mereview codingan saya Pertama saya telah membuat file yang bernama Kalkulator.php Di sini pertama-tama saya membuat tag HTML nya dulu Untuk yang pertama saya membuat form yang berisikan inputan bilangan 1 Yang ini kemudian form untuk bilangan 2 Setelah itu saya membuat operasi kalkulator nya Untuk operasinya sendiri ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Setelah itu saya membuat tombol hitung Yang berfungsi sebagai submit Setelah saya membuat tag HTML nya Saya membuat fungsi menggunakan PHP Fungsi yang saya buat adalah fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi Yang masing-masing memiliki 2 parameter Yaitu bil1 dan bil2 Kemudian tambah ini akan mengembalikan nilai dari bilangan 1 ditambah bilangan 2 Pengurangan akan mengembalikan bilangan 1 kurangi bilangan 2 Perkalian akan mengembalikan bilangan 1 dikali bilangan 2 Dan pembagian akan mengembalikan nilai bilangan 1 dibagi bilangan 2 Setelah itu saya akan membuat logika kalkulator nya Yang pertama adalah saya membuat perkondisian Dimana jika tombol hitung itu ditekan Maka dari name bilangan 1, bilangan 2, dan operasinya Akan ditambung pada masing-masing variable Pada kali ini variabel bilangan 1 menampung name bil1 Terus variabel bilangan 2 akan menampung bil2 Dan variabel operator akan menampung name operasi Setelah itu saya membuat perkondisian lagi Dimana jika operator nya sama dengan sama dengan tambah Maka hasil sama dengan akan melakukan fungsi pertambahan Yang dimana akan mengirimkan variabel bilangan 1 dan bilangan 2 Kemudian jika operator nya menunjukkan kurang Maka akan menghasilkan pengurangan Jika operator nya kali akan menghasilkan perkalian Dan operator nya pembagian akan menghasilkan pembagian Setelah itu kita akan ke bawah Disini saya membuat fungsi Eh fungsi logika perkondisian if Untuk hitungnya Jika hitung itu ditekan akan menghasilkan Cetakan dari variable hasil Variabel hasil ini dari ini sendiri Setelah itu jika tidak ditekan maka akan bernilai 0 Oke Untuk setelah itu kita akan menemukan Aplikasi kalkulator sederhana Disini saya mencoba meng-input bilangan berapa 25 Terus masukkan bilangan 2 nya adalah 25 Terus operasi yang saya gunakan adalah pertambahan Kita klik hitung Oke Akan menghasilkan 50 Setelah itu saya coba lagi 20 Masukkan bilangannya adalah berapa 2 Kita akan mencoba perkalian Hitung Oke Menghasilkan 40 Setelah itu 30 10 Pengurangan Hitung Oke Setelah itu yang terakhir adalah pembagian 10 Langannya 5 Pembagian Oke Cukup sederhana ya kan Setelah itu yang kedua saya akan mereview Codingan saya yang bernama Rate 2 Dimensi Pertama-tama Saya akan membuat PHP nya dulu Pada PHP ini Saya membuat sebuah Rate Dimensi Yang menampung judul buku dan deskripsinya Saya memiliki tiga nilai Yaitu Yang pertama Judulnya adalah buku kalkulus Yang mendeskripsikan buku kalkulusnya Itu sendiri Kemudian yang kedua adalah buku belajar website Yang mendeskripsikan buku belajar website Kemudian yang ketiga adalah buku siksa neraka Yang memiliki deskripsi dari buku siksa neraka itu sendiri Setelah itu Saya membuat tag HTML nya Yang pertama Yang pertama Untuk memunculkan semua isi dari Nilai-nilai pada Array 2 Dimensi yaitu buku ini Saya menggunakan perulangan 4Each Mengapa saya menggunakan 4Each? Karena Saya Jika menggunakan 4 Maka Kita harus mengeset Nilai Akhirannya Untuk 4Each Kita tidak perlu mengeset nilai akhirnya Oke Untuk 4Each sendiri Saya Tuliskan Buku sebagai Book Untuk Untuk Pencetakannya Caranya adalah Saya menggunakan UL dan LI Yang di dalamnya Ada Kurung Kurang dari Tanda tanya sama dengan itu Sama dengan adalah Echo Setelah itu Untuk Mengeluarkan isi Dari Masing-masing judul Saya Menggunakan Caranya adalah Kita tuliskan Variable book Kemudian Index nya Untuk Index Pada masing-masing Judul buku ini Berada pada Index ke 0 Maka Saya tuliskan 0 untuk Judul buku Pada deskripsi buku Berada pada Index Pertama Untuk itu Untuk menampilkannya Kita Kasih Index Pertama Jadi Jika ditampilkan Maka akan Seperti ini Nih Ini adalah Hasil dari Codingan saya Tentang Array 2D message Judul buku Deskripsi Sekian Dari Saya Itu saja Bila ada Salah kata Tolong Minta maaf Selamat pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi